Kecelakaan tunggal melibatkan bus pariwisata Ardiansyah di tol Surabaya, Mojokerto menewaskan 14 orang penumpang. Kecelakaan diduga disebabkan kelalaian sang sopir karena mengemudi dalam kecepatan tinggi dan dalam kondisi kelelahan. Pasca kecelakaan maut yang menewaskan 14 orang, petugas langsung mengamankan dan memeriksa sopir bus PO Ardiansyah di Satelantas Polresta, Mojokerto. Kondisi sopir sendiri selamat dan tidak mengalami luka sedikitpun karena saat kejadian AR sedang istirahat dan duduk di kursi belakang. Dari hasil pemeriksaan diketahui, saat terjadi kecelakaan bus dikemudikan oleh sopir cadangan. AR yang merupakan sopir utama telah diganti dengan sopir cadangan saat bus berada di res area Kabupaten Ngawi. Saat ini sopir kita amankan, sudah kita amankan. Ada dua sopir yang satu jobel cadangan yang mengemudikan saat terjadi kecelakaan lalu meras di tahun 7-12. Kondisinya yang sopir cadangan yang mengalami kecelakaan saat ini berada di rumah sakit. Sementara Kapolda Jawa Timur, Irjen Polniko Afinta, menyatakan polisi telah melakukan olah TKP kecelakaan bus. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa, termasuk sopir bus cadangan yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit citra medika Sidoarjo. Atas kelalaiannya, pengemudi bus maut di tol Surabaya-Mojokerto ini berpotensi menjadi tersangka. Dia diduga lalai dalam mengemudi hingga 14 nyawa penumpang melayang dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Tim dari jajaran di Lantas telah turun, kemudian melakukan olah TKP, yang kedua menolong korban dari 25 penumpang, perkembangan terakhir ada 14 yang meninggal dunia. Kami turut berluka cita dan kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi bus tersebut. Sebelumnya, pada Senin pagi, sebuah bus pariwisata menabrak tiang penunjuk arah jalan di kilometer 712 tol Surabaya-Mojokerto saat melaju dari arah Jombang menuju Surabaya. Bus diketahui mengangkut 33 orang yang merupakan rombongan wisatawan dari Surabaya. Dari hasil olah TKP, diduga kecelakaan ini disebabkan kelalaian manusia. Selain melaju dengan kecepatan tinggi, sopir juga diduga kelalahan dan mengantuk, hingga membanting setir ke arah kiri. Akibatnya, bus tersebut menabrak tiang. Kami sampaikan, jam 11 tadi kami mendapatkan informasi terjadinya kecelakaan yang tadi pagi jam 6 lewat 15 di tol Sumo tadi, 13 orang meninggal di TKP. Satunya lagi ini ada tambahan meninggal di rumah sakit. Jadi identitas korban yang meninggal maupun korban-korban yang luka-luka, sementara masih kita proses untuk pendataan. Kerasnya benturan membuat bagian depan bus sering sak. Bahkan sejumlah penumpang ada yang sampai terlempar keluar bus. Tim Liputan Sampai jumpa di video selanjutnya.